This is the Living Word Namun pertanyaannya bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Nah Agur menuliskan dalam ayat 1 dan 2 Kunci untuk kita bisa memperoleh hikmat Bahwa hikmat dan kebijaksanaan hanya didapatkan oleh mereka Yang mengakui bahwa dirinya tidak punya apa-apa Tanpa Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Jadi kata kunci disini adalah kerendahan hati Untuk bisa memperoleh hikmat Ini merupakan persyaratan dasar Agar kita bisa mendapatkannya Kerendahan hati mendahului kehormatan Karena Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati Dan selalu mau belajar Oleh sebab itu mari kita terus dengar hikmat Cari hikmat, perkatakan hikmat Tuhan Yesus memberkati